Intro Sebagai gereja Tuhan kita harus bergerak bersama-sama di ibadah yang pagi adalah saya sampaikan gereja yang mencari Tuhan. Di ibadah yang kedua saya sampaikan adalah ibadah yang kedua ini, sampai lupa nih ibadah yang kedua barusan. Saya sampaikan gereja yang oh semangat saja gak cukup. Gereja yang berjalan semangat saja gak cukup betul, thank you, thank you. Semangat saja gak cukup. Dan yang ketiga ini saya mau sampaikan gereja yang bergerak di dalam urapan. Gereja yang bergerak di dalam urapan. Kemarin hari Kamis saya berkesempatan untuk datang ke GMS Surabaya Barat. Saya pertama kali kesana ke rooftop peresmian GMS Surabaya Barat disana. Gedungnya besar sekali dan wow so huge dan saya lihat begitu tapi ada banyak spot-spot. Ada museum, ada apa kalau anda ke Surabaya, anda main anda bisa lihat kesana gitu. Tapi ada satu spot yang mungkin orang gak terlalu tertarik bahkan banyak lebih pengen kenal gerejanya. Ada five experience dan semua ada disitu. Tapi ada satu pertama kali dinding pertama. Mungkin ada lima dinding, saya agak lupa berapa dinding. Tapi saya terpaku disitu dan saya berdiri dan Saya terharu Bapak Ibu Saudara. Saya terharu dan terharu disitu sampai orang pada sampai ada yang ke museum, sampai kesana-sana tentang waktu ngadakin KKRFKA dan semua lari kesana. Terus ada yang sudah sampai ke spotnya saat duduk bersama yang semua orang pasti akan foto disitu gitu ya. Tapi ada satu spot yang pertama kali saya lihat langsung hati saya itu kayak, Aduh Tuhan, langsung terharu. Disana ada satu dinding ada tulisannya adalah Visi gereja Mawar Syaron. Disana ditulis gereja sel yang apostolik dan profetik. Cuma kata-kata itu aja gak ada yang spesial, gak ada bagus-bagusnya. Desainnya pun biasa. Tapi waktu saya lihat itu Bapak Ibu Saudara saya bilang, Ini nyawa gereja kita. Ini adalah nyawa gereja kita. Gereja bisa dibangun sedemikian besar, atau fasilitasnya dilengkapi, atau apapun itu. Tetapi kalau di dalam tidak ada nyawanya, maka gereja itu jadi gereja yang mati. Taukah bahwa gereja kita ini nyawanya adalah apostolik dan profetik? Itulah gereja kita. Kenapa gereja kita hari ini kalau waktu mendengar, saya waktu ada Bimas Kristen ngomong gitu ya, dia menyampaikan semuanya. Ada sekian gereja, sekian perintisan, hubuhannya sekali. Bahkan sampai di luar negeri dan semua, Bimas dia tahu semua. Ceritakan yang saya bilang, Wow, keren banget. Tapi bilang, itu nyawa kita, kita gak boleh hilang di sana. Saya bilang, ini adalah gereja yang terus bergerak ya Tuhan. Anda mau melihat, gereja itu punya kehidupan, atau tidak adalah dari visinya. Mungkin tidak ada gereja yang sempurna, Bapak Ibu sejarah, gak ada gereja yang sempurna. Gak ada gereja yang sempurna, karena gereja adalah tubuh Kristus. Tidak ada gereja yang sempurna. Karena gereja bukan Tuhan. Pasti punya ada ininya, ada itunya. Pasti ada, tetapi yang saya mau kasih tahu, ada sekalipun tidak sempurna. Gereja kita ini akan terus berjalan di dalam apostolik dan profetik. Di dalam apostolik dan profetik, itu yang menggetarkan hati saya. Sepanjang hari ini saya sampaikan, dari liat itu saya bilang, wow, apostolik, profetik, gak ini yang harus kita pegang. Mari kita buka bersama-sama di kebenaran firman Tuhan, di Matius yang ke-16, ayat yang ke-18, sampai dengan yang ke... Matius. Pasal yang ke-16. ayat yang ke-18. Sampai dengan yang ke-20. Yang setelah pun bisa katakan amin. Kita akan baca bersama-sama. Anda siap? Yang siap berikan respon yes. Satu, dua, tiga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akanku berikan kunci, kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Ayat 20. Lalu Yesus melalang murid-muridnya, supaya jangan memberitahukan siapapun, bahwa ia Mesias. Perhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang akan mendirikan jemaatnya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kalau kita mengerti hari ini, bukan kita, bukan Pastor Filip yang mendirikan gereja, tetapi adalah Tuhan yang mendirikan gerejanya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau kita tahu bahwa kita sadarkan hal itu, kata-kata menguasai, saya gak tahu, saya hanya mengulang flashback sedikit, kata-kata menguasai, ini minggu lalu saya sudah sampaikan, kata-kata menguasai, kita bisa bergerak, kita bisa bergereja, kita bisa melayani, tetapi kalau kita tidak ada di dalam poros kehendak Allah, maka banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya kepada maut. Anda mungkin juga bisa bergereja, Anda mungkin bisa pelayanan, Anda mungkin bisa lakukan segala sesuatu aktivitas rohani, tetapi alam maut yang menguasai kita. Hidup kita dikuasai oleh kegelapan. Kalau kita gak sadarkan hal itu, makanya jangan main asal gereja-gerejaan. Kalau kita gak tahu esensi gereja, maka kita akan jadi gereja yang jadi bulan-bulanan kuasa kegelapan. Kita bisa melayani, kita bisa lakukan ini dan itu, tetapi kita buat bulan-bulanan. Karena apa? Kita tidak tahu esensi gereja. Kalau kita ngomong tentang gereja, gereja itu siapa? Apakah bangunannya? No. Gereja itu adalah Anda dan saya. Tuhan yang akan mendirikan jemaatku dan jemaatnya, dan alam maut tidak menguasainya, artinya Tuhan sendiri akan membangun kehidupan kita, sadari hai gerejanya. Terus apakah kita sebagai gereja, wah pentang-pentang gereja Tuhan yang mendirikan, terus kita bisa main sembarangan? Tidak juga. Selama kita ada di dalam poros kehendak Allah, kita pasti ada kuasa di sana. Kalau kita melenceng dari kehendak Allah, kita pun gak mengerti esensi gereja. Kata gereja aku akan mendirikan jemaatku, artinya adalah sebuah gereja, seharusnya selalu membawa orang dekat dengan Tuhan. Punya hubungan intim. Makanya tadi pagi saya sampaikan itu, gereja yang berdoa, mau tentang hubungan intim. Gereja bukan membawa kepada pasternya. Bukan hanya kultus individu, tetapi kepada Tuhan-Nya. Tapi Pak, kalau gereja ini, gereja itu, oh rasanya hadirat Tuhan-Nya, pasternya, khutbah begini. Bukan kepada kultus individu, tetapi kepada Tuhan-Nya. Gereja yang sejati, selalu membawa pertumbuhan iman, umatnya kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri akan membangun kehidupan kita. Jadi kita ini punya hak privilege. Kita punya hak khusus untuk kita dekat dengan Tuhan. Mengenal isi hatinya, Tuhan mau bangun apa aku? Hari harus ngapain? Tuhan sendiri akan mendirikan jemaatku, dan alam mau tidak menguasainya. Kita punya hak sangat-sangat privilege untuk dekat dengan Tuhan. Jadi kita harus ngerti asesi gereja, supaya kita gak jadi bulan-bulanan. Jengkel sedikit keluar gereja, ini sedikit pahit sama pemimpin. Ini begini, gak puas dengan itu. Ini begini, marah dengan itu. Akhirnya kita gak usah gereja-gereja. Banyak orang trauma dengan gereja, sehingga gak mau terlibat lebih dalam-dalam gereja. Padahal disana ada kuasa Tuhan dan urapannya. Kita perlu disembuhkan. Memang gereja gak sempurna, tetapi kalau kita mengerti esensi gereja, kita tidak akan pernah main-main dengan kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan gak hanya sekedar mendirikan gereja, tetapi Tuhan juga menyertainya dengan urapan dan kuasanya. Makanya di akhir yang ke-19 Tuhan ngomong demikian. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Aku berikan gerejaku dan aku akan berikan kuasaku juga atas gereja. Supaya apa? Alam mau tidak menguasainya. Jadi gereja yang benar adalah gereja yang terus bergerak di dalam kuasa. Kita terus bergerak di dalam kuasa. Saya ngobrol begini Bapak Ibu sudah beberapa kali. Saya ngobrol, saya minta Tuhan tuntun aku. Urapi aku sehingga waktu aku ngomong sesuatu. Hambamu ini Tuhan. Aku bisa ngomong dan bisa memulihkan orang. Orang ngalami Tuhan diingatkan sesuatu. Gak jarang saya lagi ngomong. Tiba-tiba saya berkata, saya bisa merasakan Tuhan lagi berbicara pada seseorang. Bapak Ibu ngomong. Saya lagi ngomong ada di sini. Saya bisa ke sini. Ingat ya, dia kaget. Langsung nangis. Dari di sini, di sini ya. Begitu. Saya sering ngalami hal-hal demikian. Bukan ngomong nabi-nabian profetik, bukan itu. Tetapi gereja yang benar adalah gereja yang terus bergerak di dalam kuasa. Terus bergerak di dalam kuasa. Kita gak boleh terlena. Kalau kita jadi gereja yang berhenti dan pasif, diem. Kita hanya mau jadi jemaat biasa. Dalam tanda kutip, ada jemaat yang biasa. Gak mau terlibat lebih dalam. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita ada di tengah dunia yang kasihnya semakin dingin. Tidak garansi kita bisa percaya sampai Tuhan, sampai akhirnya. Kalau kita tidak bergerak, kita pun juga akan menyesuaikan dengan suhu ruangan. Lama-lama kita akan mati. Gimana caranya untuk tidak mati adalah kita harus bergerak. Bukan cuma hanya kedinginan, bahkan bisa menimbulkan kematian. Kalau gereja tidak bergerak. Makanya itu kita harus bergerak. Waktu saya lihat visi itu, gereja sel yang apostolik dan profetik itu menggetarkan saya. Saya cuma terpanggung dan bilang, Aku paling suka spot yang ini. Lainnya keren sih, bagus. Tapi yang ini, aku mau banget. Yang ini aku mau banget. Apostolik dan profetik ini Tuhan, aku mau ini. Karena itu nyawa gereja kita. Kalau Anda dikembalakan di sini, tangkatlah visi ini. Gerejanya boleh bagus, gerejanya boleh keren sih memang. Memang iya, tapi sebetulnya membuat nyala semuanya adalah. Ketika Pastor Philip lihat itu dan dia nyanangkan gereja sel yang apostolik dan profetik. Oh my goodness. Saya bilang, aku mau di sana. Dan Tuhan dirikan gerejanya, bukan gereja asal-asalan. Tuhan dirikan gerejanya dan dia lengkapi gerejanya dengan kuasa. Mari kita tangkap kuasanya Tuhan. Jadi jangan pernah nyerah, dikit-dikit ada masalah, keluar. Dikit-dikit ada sesuatu, males, gak mau dalam-dalam. Udahlah. Dikit-dikit begini, dikit-dikit begitu. Sudahlah. Jangan. Anda jangan lupa identitas kita. Kitalah gerejanya. Ada amin. Jangan pernah lupa identitas kita. Kita ini gereja Tuhan. Apapun masalahnya, tetap kita gereja. Apapun kendalanya, seberat apapun. Ingat nih, satu yang dipegang. Alam mau tidak menguasainya. Alam mau tidak menguasainya. Seberat apapun, alam mau tidak akan menguasainya. Alam mau tidak akan menguasainya. Tapi jangan coba begitu doang, Bapak-Ibu saudara. Itu adalah mentalitas pertahan. Yang Tuhan mau adalah, Alam mau tidak akan menguasainya. Dan ingat ini. Kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi, akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi, akan terlepas di surga. Katakan amin. Aku juga ingat ini. Aku punya kuasa. Aku punya urapan. Aku gak lemah. Aku bisa menang. Aku pakai urapan ini Tuhan. Urapi aku. Dan jadilah gereja yang menangkap urapan. Katakan amin. Kenapa Tuhan selalu gandengkan antara urapan dengan kehendak Tuhan? Selalu. Ketika Tuhan memberikan sesuatu, pasti ada urapan yang menyertai. Jadi kalau kita dipilih untuk sesuatu, gak usah keder, gak usah takut. Ada urapan yang akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Diberikan kepada kita. Dengan urapan, kita bisa mampu mengerjakan menjadi kehendak Tuhan. Gereja yang kehilangan urapan. Gereja yang kehilangan urapan seperti gereja yang kelihatannya kuat, tetapi tidak ada kuasanya. Urapan ini akan membuat kita masuk ke dalam dimensi supranatural. Bukankah gereja itu harusnya kasat dengan itu? Harusnya gereja adalah kasat dengan dimensi supranatural? Kita ini menyembah Tuhan yang supranatural. Berarti kita ini harusnya kita ini, kalau kita ngomong tentang gereja, kita harusnya itu biasa dengan hal-hal yang supranatural. Dan waktu kita ada urapan di sana, kita masuk ke dalam dimensi supranatural. Dan di dalam dimensi supranatural, kita akan bisa ngalami banyak perkara. Simpson mengalahkan prajurit Filistin dengan rahang keledai. Daud mengalahkan Goliath. Elisa bagikan anak perempuan Sunem. Macem-macem. Dengan urapan, kita bisa mendapatkan provisi. Bisa gak? Bisa. Tapi bukan itunya kan yang dikejar. Urapan itu akan menyertai untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Jadi kita tahu bahwa urapan ini bisa membawa kita ini juga mengalami percepatan. Dengan urapan gereja juga bisa menyelesaikan masalah. Kisah Elisa menyelesaikan masalah. Keracunan makanan. Ini gimana nih caranya? Ambil tepung. Boom. Langsung selesai keracunan. Kok bisa ya? Cuma tepung doang ya? Wah semuanya. Selalu ada ada urapan Tuhan itu selalu berikan kepada gerejanya. Saya yakin dan percaya di ibadah yang ketiga ini ada urapan yang ada urapan yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan kita. Supaya kita ini bisa menyelesaikan kehendak Tuhan. Urapannya juga akan bisa membuat kita itu mengalami percepatan. Kisah Elia lari. Saya keingetan tak tulis kemakannya. Kisah Elia lari mendahuli Ahab 53 kilometer. Bayangin lari loh. Ada yang lari loh. Bukan maraton bukan 42. Ini tuh 53 kilometer loh. Mendahului. Dia cepat banget tuh urapan. Nah kita harus mengerti hal ini. Ternyata kalau kita gereja kita sadar kita ini adalah gereja Tuhan sediakan urapan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa nangkep urapan itu. Kita akan belajar dari kisah Elia dan Elisa. Kisah Elia dan Elisa. Oke. Satu Raja-Raja 19 ayat 15. Satu Raja-Raja 19 ayat yang ke-15. Ini kisah dimana Elia itu pergi lari bersembunyi padahal habis bunuhin Nabi-Nabi Baal. Dia itu takut setengah mati dan finally dia ada disini dia ada disitu dia ngomong terus Tuhan ngomong sama si Elia bilang begini Hey aku tuh kamu habis kalahkan kamu habis menang perang kamu gak boleh jadi pengecut begitu jangan lari dari masalah hadapilah makanya Tuhan ngomong demikian firman Tuhan kepadanya pergilah kembalilah ke jalanmu jangan pergilah ke jalanmu harus pada posisi yang benar di jalan gak bisa kamu bikin jalan yang lain kamu harus lewati itu karena itu adalah panggilanmu ke sana melalui padang gurun ke Damsik dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hasael menjadi raja atas Aram juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel dan Elisa bin Sarfat dari Abel Meheola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau jelas banget Sundan jadi kita tahu ya kisahnya Tuhan sudah ngomong sama Elia waktu Elia naik ke surga dia minta cuba urapan dua kali lipat dia sudah pede banget si Elia itu sudah ngerti sebetulnya ini akan dapat urapannya ini dua kali porsi lebih gede karena Tuhan sudah ngomong ini perintah Tuhan aku harus ngurapin si Elisa ini gitu coba kita lihat maka siapa yang terluput dari pedang Hasael akan terbunuh oleh Yehu dan siapa yang terluput oleh pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa tetapi aku akan meninggalkan 7000 orang Israel ya ini semua orang yang tidak sujud menyebah Baal dan orang dan yang tidak dan yang mulutnya tidak mencium dia gitu kalau kita perhatikan hari ini Bapak Ibu Saudara kita melihat bahwa ada urapan di sana jadi kita ngerti oh si Elia ini akan diurapi begini si Elisa akan diurapi seperti ini nah bagaimana ngomong tentang urapan kita coba satu raja-raja ayat 19 lanjutin sampai dengan yang ke 21 Tuhan sudah ngomong sama si Elia untuk mengurapi Elia Elia terpanggil setelah Elia pergi dari sana ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membaca dengan 12 pasang lembu sedang ia sendiri mengemudikan ke 12 ketika Elia lalu dari dekatnya ia melimparkan jubahnya kepadanya lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia katanya biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu lalu akan aku akan mengikuti engkau jawabnya kepadanya baiklah pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu lalu berbaliklah ia daripada Elia ia mengambil pasangan lembu itu menyebelimnya dan memasak dagingnya dengan bajak dengan bajak lembu itu sebagai kayu api ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya kemudian makanlah mereka sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia menjadi pelayannya yang pertama ayat yang ke-19 kita perhatikan bapak ibu saudara urapan itu selalu berbicara berbicara tentang mandat mandat urapan itu selalu berbicara tentang mandat sebelum Elisa itu diurapi si Elia melemparkan jubah tahukah jubah itu adalah tanda mandat atau tugas gereja kalau mau terima mandat terima urapan kita harus mengerti mandatnya apa apa yang Tuhan minta apa yang Tuhan suruh pada gereja untuk gereja lakukan makanya tadi saya cerita apostolik dan profetik ketika jubah dilempar itu adalah mandat langsung ngerti si Elisanya pada zaman itu oke aku akan ngikuti dan ada mandat yang aku harus kerjakan karena ini adalah jubah ini adalah mandat ketika Daud diurapi menjadi raja juga sama gitu ada tugas disana juga kita coba lihat di 1 Samuel 10 1 Samuel 10 ayat yang pertama lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dituangnya ke atas kepala Saul dicium diciumnya dia sambil berkata bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel engkau akan memegang tampu pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya inilah tanda yang bagimu bahwa Tuhan mengurap telah mengarapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri bukan Saul maksudnya gitu jadi waktu Saul diurap menjadi raja pun ada mandatnya suruh menyelamatkan Israel dari musuh-musuh di sekitarnya coba kita lihat Harun keluaran 29 ayat yang ke-36 keluaran 29 ayat yang ke-36 35 mulai maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya tepat seperti yang kuperintahkan kepada mu selama tujuh hari haruslah kau tabiskan mereka tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian dan haruslah kau sucikan mesbah itu dan mengadakan pendamaian baginya haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya tujuh hari lamanya engkau harus mengadakan pendamaian bagi mesbah itu haruslah engkau menguduskannya maka mesbah itu akan menjadi maha kudus setiap orang yang kena kepada mesbah itu akan menjadi kudus perhatikan ini Tuhan selalu memberikan urapan selalu memberikan urapan kepada gerejanya untuk menyelesaikan mandatnya jadi kalau ada mandat ada urapannya gitu ada mandat ada urapannya jadi gereja itu selalu ada mandat ada urapan nah pertanyaannya begini loh pak kalau gitu kalau gitu kenapa kok ada gereja yang tidak punya kuasa pertanyaan yang bagus sekali karena mandat dan urapan itu bekerja sama tetapi ada satu lagi pihak yang perlu beresponinya dengan sungguh-sungguh mandat itu tidak akan bisa digenapi jika lo yang menerima mandat tidak mengerjakannya Tuhan memberikan kuasa kepada gereja didirikan diatas batu karang dan Allah mau tidak menguasainya ada mandat khusus disitu tetapi kalau gereja tidak mau menyambut mandat itu makanya gereja itu akan mati demikian kita lihat dari kisah si Elisa waktu dia terima jubah itu disini dia langsung ngomong demikian sebentar aku gitu ya dia ngomong demikian lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia mandat itu disambut sama si Elisa ayat 20 langsung dia ketika jubah dilemparkan dia ngomong jubah bukan buat aku ya mungkin buat yang lain disana ada banyak orang tapi jubah dilemparkan kepada si Elia si Elisa jubahnya dilemparin langsung si Elisanya langsung berlari mendapatkan berlari mengikuti Elia tapi dia ngomong gini sebentar ya izinkan aku mencium ayahku dan ibuku dulu lalu aku akan mengikuti engkau ada mandat yang akan Tuhan berikan dalam hidupku ini dia banyak orang mau dipakai oleh Tuhan tetapi tidak mau sungguh sungguh banyak orang terima mandat yes oke tapi tidak mau sungguh mengerjakan sungguh hati artinya adalah menerima apa aja dan siap menghadapi resikonya sungguh hati artinya adalah siap menerima apa saja dan siap resikonya itulah sungguh hati di 1 tawarih 16 ayat ayat 9 mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi hendak melimpahkan satu wajah kuasa satu orang saja Tuhan akan limpahi urapannya dan sedemikian tapi apa bersungguh hati kata Firman Tuhan orang yang bukan hanya mau menerima urapan atau mengerjakan mandatnya saja tetapi orang yang benar-benar sungguh hati terima apa aja yang dipercayakan dan resikonya makanya waktu itu si Elisa dia lari cium ayahnya ibunya terus dia apa potong semuanya lembunya bajaknya semuanya sungguh hati seringkali Bapak Ibu Saudara kita sebagai gereja waktu ada perkara sulit sedikit atau repot sedikit ini sedikit kita langsung mundur padahal tahukah gimana ceritanya si gimana ceritanya si Simpson untuk ngalahkan Filisin dengan rahang keledai pasti ada peperangan dulu bukan gimana ceritanya mengalahkan Goliat si Daud ini ngalahkan Goliat pasti harus ngadapi yang begitu semuanya ini mempertaruhkan seolah-olah satu bangsa disana satu bangsa disini dan harus ngadapin itu tapi banyak orang mungkin kisahnya seperti Saul dan teman-temannya dengan bangsa Israel waktu tentaranya dia cuma liat diolok-olok dia ngomong kalau maju duluan aku kan maju kalau kamu gak maju aku gak maju kamu duluan gak siap terima resikonya kenapa gereja kehilangan urapan karena kita gak mau ambil tanggung jawab yang lebih tidak ada kesempatan untuk kembali bakar ayat 21 mau bakar semua bajak dan lembu itu berarti sudah gak bisa kembali lagi sudah totally aku akan fokus kepada visi dan mandat apa yang Tuhan kerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku aku mau disana kerjakan itu tadi saya juga cerita gitu ya saya ini beberapa kali sepedaan dan lumayan saya cari rute gitu ya saya kalau rutenya pasti ke atas dulu ke selatan kalau ke selatan pulangnya yang ngoyo kalau ke utara ke atas ke kali orang turunnya yang enak pulangnya jadi saya lari ke atas sepedaan gitu ya bukan ngapa-ngapain tapi saya gak akan berarti di tengah jalan karena goal saya bukan itu goal saya bukan waktu capek saya istirahat terus saya goalnya disana sudah lah aku capek tak berhenti disini aku tenang disini sebentar tapi aku gak akan pernah lama disana pelangkringan makan nasi nasi kucing terus makan ngobrol-ngobrol gak mungkin gitu pasti saya harus pulang lagi saya cari rute itu bukan untuk berhenti disana tapi kadang memang mandat itu susah mandat itu susah makanya banyak orang tidak mau repot tidak mau susah ini yang sulit banyak orang maunya kuasa tapi gak siap menerima tanggung jawab waktu si Elisa itu diurapi jadi raja tahu jawabnya sudah sulit barang siapa terlalu dari pedang hasail akan dibunuh oleh Yehu barang siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh Elisa ibaratnya adalah saringan terakhirnya si Elisa kalau ini lewat lewat nah aku ini terakhirnya ini harus menang supaya apa bangsa Israel tidak dijajah terus ini saringan terakhir banyak orang tidak mau disana waktu Elisa diurapi jadi Nabi pada waktu itu adalah waktu yang tidak mudah karena si Elisa harus melawan Ahasial raja Israel yang berbuat jahat bahkan Israel jadi jahat karena raja itu tau gak waktu si Elisa diangkat dan diurapi tugasnya gak mudah dia ketemu sama raja yang jahat yang membuat rakyatnya jadi jahat wah seorang Nabi yang harus pulihkan negerinya berat sekali tapi memang mandat itu tidak mudah katakan mandat tidak mudah tapi bisa karena ada urapan disana jadi kita ngerti urapan itu selalu disertai dengan mandat kalau kita keluar dari sana ya sudah kita gak mungkin ada di dalam urapan yang kedua urapan itu artinya juga ngomong ini dipisahkan dari dunia meninggalkan ayahnya dan ibunya minta izin sama si Elisa si Elia aku tak cium dulu ayah ibu terus pergi artinya apa sih artinya adalah kita harus mau dipisahkan dari dunia buang segala kenyamanan kita kita harus buang segala kenyamanan kita untuk kita menerima urapan jadi jadi konklusinya adalah urapan membuat kita tidak nyaman tidak ada tempat yang nyaman bagi Elisa selalu ada terus kisah Elisa selalu ada terus bahkan sampai mau mati pun Elisa ketemu Yoas sampai mau mati Elisa ketemu Yoas langsung Elisa bilang gini ambil tabung panah itu ambil terus pukulkan ke sana pukulkan sampai mau sampai mau meninggal aja matinya si Elisa gak mandek terus ceritanya bahkan sudah mati pun membangkitkan orang karena kena tulangnya bukan si urapan ini artinya adalah buang segala kenyamanan rasanya terus bener gak ada berhenti berhenti palah semakin diurapi semakin menjadi jadi gak palah oke semakin cepat selesai ya kita mau ngapain gak tetapi ini ada ini ini ada ini ini ada lagi ada lagi ada lagi ada yang ngerasa demikian kalau iya karena kita ada di dalam urapan saya ngalami itu hari-hari ini rasanya bertubi-tubi dan terus ada ini ada ini ada ini ini harus begini ini harus begini aku bilang Tuhan ini kenapa harusnya semakin begini aku bisa begini aku bisa begini no urapan itu membuat semakin menjadi terus kerjakan terus ini wow kenapa karena kenyamanan adalah musuh urapan ketika Daud jadi nyaman dia lupa mandat yang diberikan Tuhan Allahnya untuk mengembalakan suku Israel Daud lupa diri harusnya mengembalakan palah bunuh Uriah dia dia ini harusnya sayangi domba-domba bahkan dia malah abuse jemaat sendiri karena apa lupa lupa karena sudah lupa mandatnya sudah lupa jalannya akhirnya Daud jalannya ngawur disitu kenyamanan adalah musuh urapan lupa kalau istirahat boleh gak boleh tapi ingat itu tadi Mada itu ngomong tentang sungguh hati siap resikonya terus habis ini istirahat sebentar lanjutkan lagi tetapi dalam kehidupan kita kadang kita mengalami hal demikian tapi percayalah sebagai gerejanya karena ada urapan yang kita berikan kita akan mampu menyelesaikannya katakan amin ada terus-menerus gitu kalau makanya si Paulus bilang gini Filipi 3 ayat 12 sampai 16 dia ngomong aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku dan aku ini berlari-lari kepada tujuan sampai aku dapatkan mahkota itu Paulus ngomongin demikian dia ngomong aku lupakan semua yang ada di belakang semua achievement apa yang dia dapat dia lupakan itu dia keluar dari zona nyaman sama seperti Elisa dia itu kalau dilihat dia ini tidak nyaman masa ada orang bajak pakai 12 pasang lembu maksudnya itu yang dibajak itu tanahnya seberapa gedenya atau seberapa kerasnya sehingga perlu 12 pasang lembu si Elisa sudah terbiasa dengan itu dia membajak di sana dengan 12 pasang lembu saya harus membayangkan itu 2 lembu saja kelihatannya cukup tapi ini 12 pasang lembu 12 jadi 24 ada 24 lembu di sana bisa ngomong tentang apapun ada masalah di sana pergumulan macam-macam tapi Elia sudah terbiasa dengan itu kalau kita gereja mau bergerak di dalam urapan perhatikan ini siap-siap rasa nyaman kita dikoyak wah aku gereja itu gak repot-repot aku gereja itu gak mau repot-repot aku gereja itu yang menikmati hadirat Tuhan aku mau begini alasannya rohani sih Bapak Ibu tapi finally kalau itu hanya meninabupkan kita akhirnya kita gak jadi jemaat yang bertumbuh kita gak jadi jemaat yang bertumbuh lama-lama kita cuma hanya satu emblemnya jemaat ini setia ya kalau setia kalau finally akhirnya ada masalah ngapain aku merasa gak digembalakan aku merasa ini aku merasa gak begini aku merasa gak begitu finally kita keluar dari situ dengan luka hati tapi kalau urapan itu akan memampukan kita menghadapi segala sesuatu sekalipun rasa nyaman kita dikoyak ada amin yang ketiga bagaimana kita bisa menerima urapan itu adalah yang ketiga adalah memakai urapan saya teringat kisah ada seorang pengemis seorang pengemis saya lupa ceritanya bagaimana saya agak lupa tetapi intinya adalah entah keluarganya entah apa dia ada seorang pengemis terus dia jadi pengemis terus ada sabuk pakai sabuknya terus ketika pengemis ini meninggal ternyata di sabuknya itu ada warisan dan ada jumlah saham atau apa ceritanya padahal seorang pengemis ini adalah seorang yang kaya tapi dia mentalnya mental pengemis dia cuma pakai sabuk itu dia gak ngerti dia ngemis padahal kalau dia tahu di sabuknya dia itu ada harta warisan atau ada harta yang dia bisa bikin dia hidup dia gak akan ngemis saya percaya tapi karena dia gak tahu kenapa karena dia tidak mengerti dan tidak memakainya gitu kita gak memakainya disana jadi urapan kalau disimpan itu akan menjadi mati akan menjadi mati sehingga kalau kita tahu kalau kita punya urapan kita punya urapan banyak tapi kita simpan akhirnya kita akan jadi laut mati tidak ada kehidupan disana tidak ada kehidupan disana kalau kita nyimpen saja jadi kita harus pakai dan berjalan di dalam urapan terlibatlah aktif di dalam connect group terlibatlah aktif hari ini adalah hari servolusion minggu ini adalah minggu servolusion nanti kalau anda ke depan keluar ada orang-orang pakai baju hijau aneh-aneh gitu mereka sedang ngomong kalau ada mau tahu sesuatu tentang servolusion pengen melayani di gereja ini tanya sama aku tanya sama orang-orang itu maksudnya keluar sana bapak-bapak tanya di sana mari pergunakan urapan kita sebagai gereja yang tahu mandatnya kita ini di dalam atmosfer apostolik dan profetik sangat kental sekali mari kita melayani di gereja ini saya mengundang setiap bapak-ibu saudara untuk teribat melayani di gereja ini apapun ya sudah ikuti prosesnya ada MSG 1 lah harus menyelesaikan MSG 1 setelah itu ikut CG 8 kali akhirnya dapat NIJ setelah itu baru ikut MSG 2 setelah itu pelayanan masa harus begitu pak? ya itu prosesnya tapi anda akan dijelaskan nanti di depan kalau anda berminat tapi saya mau ngomong begini mari kerjakan apa yang menjadi visi Tuhan atas gereja ini mari kita kerjakan bersama-sama visi gereja sel yang apostolik dan profetik apa sih yang membuat urapan itu mati adalah keragu-raguan keragu-raguan orang yang ragu-ragu gak mungkin melangkah tapi waktu melangkah akhirnya kita langsung bergerak bisa juga ya kalahkan keragu-raguan mari miliki hati yang seperti ini ini aku Tuhan pakai aku tiga hal ini Bapak-Ibu Saudara saya mau sampaikan mari menjadi gereja yang berjalan di dalam urapan mari menjadi gereja yang berjalan di dalam urapan karena urapan selalu disertai mandat pegang itu kerjakan itu bersama-sama urapan itu selalu mengoyakkan rasa nyaman wah tapi aku sibuk tapi aku begini begini gimana tenang aja kemuliaan yang Tuhan sediakan itu jauh lebih mulia percayalah kita gak akan pernah bisa menikmati itu di waktu istirahat kita percayalah tapi ada hal-hal yang seperti itu yang Tuhan sediakan dan yang terakhir mari terlibatlah kalahkan sona nyaman yang kedua kalahkan sona nyaman yang ketiga terlibatlah dalam visi yang lebih besar sehingga kita akan lihat penyertaan Tuhan lebih besar dalam kehidupan kita siapa yang menjadi gereja yang bergerak di dalam urapan angkat tangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati